Intro Inilah Samsuka, seorang perangkat desa Ponggok, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Memilih bertanak kambing dan jual jasa kawin kambing sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan keluarga. Usaha yang dijalankannya belum kenap 5 tahun ini ternyata mendatangkan penghasilan lumayan besar. Dalam satu bulan, Samsuka mampu merauh penghasilan bersih hingga lebih dari 10 juta. Samsuka mengaku menggeluti usaha ini karena gaji sebagai perangkat desa dinilai pas-pasan. Agar bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia pun harus memutar otak, mencari penghasilan tambahan untuk keluarga dengan memilih menekuni usaha ternak kambing dan jual jasa kawin kambing sebagai pekerjaan sampingan. Kini Samsuka telah memiliki puluhan ekor kambing pedaging yang ia pelihara di kandang belakang rumahnya. Sedangkan dua di antaranya, kambing jantan bertupu kekar yang memang dipersiapkan khusus untuk melayani pembuahan petina. Meski begitu, dalam menjual jasa kawin kambing tersebut, Samsuka tidak memasang tarif. Terkadang pengguna jasa mengganti dengan pakan ternak dan ada juga yang menggantinya dengan aneka vitamin untuk memulihkan stamina kambing bercantan tersebut. Perangkat desa 23 tahun dan penghasilan saya itu jadi dari tanah bengkok. Dari tanah bengkok itu sangat kurang karena apalagi kalau musim orang hajatan. Saya ternak kambing itu untuk mencukupi, menambah penghasilan dari luar perangkat desa. Menurut Samsuka, yang menjual kambing kepada pelanggan tahannya yang ada di sejumlah daerah di Jawa Timur. Untuk satu ekor kambing pedaging ukuran besar antara 4 hingga 5 juta, sedangkan untuk ukuran sedang 2 hingga 3 juta rupiah. Setiap bulannya, ia bisa menjual 15 hingga 20 ekor. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan.